Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Teriring doa kami sampaikan Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya Dimudahkan dalam menjalankan aktivitas keseharian Amin Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah kita kembali belajar di channel ini Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua Sebelumnya marilah kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa kurrati ainina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Alhamdulillah kita semua masih diberikan rizki sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga masih dipertemukan kembali di channel ini Untuk berbagi doa-doa kebaikan Saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tahun baru Islam akan datang sebentar lagi Lalu bagaimanakah doa akhir tahun dan awal tahun untuk menyebut satu muhram Pembacaan doa dilakukan saat pergantian tahun hijriyah atau tahun Islam Akhir tahun berganti harinya Yakni sebelum maghrib pada tanggal 29 Zulhijjah Sedangkan awal tahun dihitung pada saat masuk waktu maghrib Yaitu pada tanggal 1 Muharram Berikut ini adalah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Untuk dibaca di akhir tahun Doa ini dimasukkan Habib Uthman bin Yahya Dalam karyanya Maslakul Ahyar Yaitu sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ma amiltu min amalin Fi hadihi s-sanati ma nahaytani Anhu walam atub minhu Wahalumta fiha alaya Bifadlik ba'da kudratika Ala uqubati Wadaantani Ila tawbati Min ba'd jara'ati Ala mausiyatika Faini istawfartuka Fawfir li Wama amiltu fiha Mima tawdoh Wawantani عليه الثواب Fasaluk anta taqubbal minni Wala taqtok raja'i minka ya karyen Allahumma ma amiltu min amalin Fi hadihi s-sanati ma nahaytani Anhu walam atub minhu Wahalumta fiha alaya Bifadlik ba'da kudratika Ala uqubati Wadaantani Ila tawbati Min ba'di jara'ati Ala mausiyatika Fa'ini istawfartuka Fawfir li Wama amiltu fiha Mima tawdoh Wawantani alayhi الثواب Fasaluk anta taqubbal minni Wala taqtok raja'i minka ya karyen Allahumma ma amiltu min amalin Fi hadihi s-sanati ma nahaytani Anhu walam atub minhu Wahalumta fiha alaya Bifadlik ba'da kudratika Ala uqubati Wadaantani Ila tawbati Min ba'di jara'ati Ala mausiyatika Fa'ini istawfartuka Fawfir li Wa ma'amiltu fiha Mima tawdoh Wa wa'antani alayhi الثواbah Fa'asaluka anta taqubbal minni Wa la taqtok raja'i minka ya karyen Yang artinya Tuhanku Aku meminta ampun atas perbuatanku di tahun ini yang termasuk kau larang Sementara aku belum sempat bertahubat Perbuatanku yang kau maklumi karena kemurahanmu Sementara kau mampu menyiksaku Dan perbuatan dosa yang kau perintahkan untuk bertahubat Sementara aku menerjangnya Yang berarti mendurhakainmu Tuhanku Aku berharap kau menerima perbuatanku Yang engkau ridhoi di tahun ini Dan perbuatanku yang terjanjikan pahalamu Janganlah kupuskan harapanku Wahai Tuhan yang maha pemurah Doa yang dibaca sebanyak tiga kali ini Diharapkan menjadi akhir tahun yang baik Semoga Allah menerima doa yang kita baca Di akhir Zulhijjah Sekurang-kurangnya sebelum mengerib di akhir tahun Ada pun doa yang selanjutnya Adalah doa awal tahun Berikut ini adalah Doa Rasulullah SAW Di awal tahun Seperti yang disebutkan Sayyid Uthman bin Yahya Dalam Maslaku Al-Akhiyar Bismillahirrahmanirrahim Allahumma anta al-abadiu al-qadimu al-awwal Wa ala fadnika al-azim wa kareemi Judika al-mu'awwal Allahumma anta al-abadiu al-qadimu al-awwal Wa ala fadnika al-azim wa kareemi Judika al-mu'awwal Wahda al-amun jadidun Qad akbar Asalka al-azimata fihi Minha shaytani wa awliyaihi Wal'awna ala hadih nafsi Al-umma rati bisu Wal'ishti ghala bima yukarribuni Ilaika zulfa Ya ذa al-jalal wal-ikram Allahumma anta al-abadiu al-qadimu al-awwal Wa ala fadnika al-azim wa kareemi Judika al-mu'awwal Wahda al-amun jadidun Qad akbar Asalka al-azimata fihi Minha shaytani wa awliyaihi Wal'awna ala hadih nafsi Al-umma rati bisu Wal'ishti ghala bima yukarribuni Ilaika zulfa Ya ذa al-jalali wal-ikram Artinya Tuhanku Kau yang abadi Qadim dan awal Atas karuniamu yang besar Dan kemurahanmu yang mulia Kau menjadikan pintu harapan Tahun baru ini sudah tiba Aku berlindung kepadamu Dari bujukan iblis Dan para walinya di tahun ini Aku pun mengharap pertolonganmu Dalam mengatasi nafsu Yang kerap mendorongku berlaku jahat Kepadamu aku memohon bimbingan Agar aktivitas keseharian Mendekatkanku pada rahmatmu Wahai Tuhan pemilik kebesaran Dan kemuliaan Doa awal tahun ini Dibaca sebanyak tiga kali Baiknya doa ini Dibaca di malam satu Muharram Semoga Allah meringankan Langkah kita ke depan Menuju kebaikan dunia dan akhirat Baiknya kita iringi doa ini Dengan amalan lain Seperti puasa Khotaman Semaan Al-Quran Sedekah Atau aksi positif lainnya Wallahu'a'lam Jazakumullahi khairan Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.